Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Sahabat semuanya Ini video ini aku buat malam hari Sekitar jam 12.40an ya Jam 12.40 Oke Ini cuacanya cukup Adem 15 derajat Jadi Masya Allah Luar biasa Bismillahirrahmanirrahim Jadi teman-teman semuanya Jadi gak enaknya tuh Kalau kerja sendiri tuh Aduh Aduh Bener-bener mentalnya itu kuat ya Terus kuat Nah kalau gak kuat Aduh Bada gak betah ini Jadi sambil Jaga mesin Kadang ini ada masalah apalagi nih Ini kita matikan dulu Kita mau makan ya Ini matikan dulu sebentar Oke Udah dimatiin Udah aman Jadi sahabat semuanya Sambil makan Sambil nunggu makan ya Kita mau keliling sebentar Jadi pas makan Takutnya ada apa-apa gitu ya Ini Karena pabriknya ini Bahannya adalah plastik Bahan dasar plastik ya Jadi mudah kebakar Kalau masalah hal mistik ya Percayalah Mereka ya ada juga Cuman disini jenisnya beda-beda Bismillah Niat insun Gue lewat duit Gue lewat terjeki Baga-baga berkah Ini adalah gudangnya Digelap banget Aku nyalain dulu Oke Alhamdulillah udah Terang Aman Oke Ini aku beli senter Tadi Ini senternya baru Jadi ini terang banget Jadi sebelum Istirahat makan Oke Jadi keliling dulu Takutnya ada apa-apa gitu ya Takut ada yang masuk Entah itu babi atau apa gitu ya Karena pabriknya aku Di pabrikku ini Itu Di Pinggir gunung Takutnya ada apa-apa gitu ya Benar-benar di pelosok gitu ya Nah di gunung itu ada kuburan disana Tapi kuburan disini itu beda Jadi orang-orang yang sudah meninggal Itu di kremasi Nah kemudian dimakamkan disini sana Oke Ini udah Udah di reset Udah aman Oke Jadi itu teman-teman semuanya Harus siap mental ya Kalau masuk ke orang-orang yang sudah siap mental Ini udah aman semuanya Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Jadi sebelum bekerja Kita berdoa dulu Menurut agama dan kepercayaan masing-masing Ya jadi Alhamdulillah Kalau sudah aman Semuanya Tidak ada hambatan Ya udah Kita tinggal Istirahat Sambil itu makan ya Bismillah Jadi sambil Nunggu Ini Barangnya udah penuh Kita ambil dulu Satu-satu Ini barangnya ini Ini keluar 20 detik sekali Jadi 20 detik sekali Kita kumpulin ya Dikumpulin Dipotong dulu Seperti ini Oke Ini harus cepat ya Sahabat semuanya Setiap kerjaan Itu beda-beda Ada yang kena malam Ada yang kena siang ya Ini kalau aku masuk malam sendiri Video ini aku buat Jam 12.59 ya Jadi jam 1 malam Ini sedang istirahat Karena sendiri Jadi harus Betul-betul Standby ya Kawan-kawan semuanya Takutnya ada apa-apa Entah itu mesinnya Bocor Atau kebakaran Dan sebagainya Untuk menemukan malam Ini bawa Ada roti Ada susu Ada susu juga Ada coklat Jadi ini bawa sendiri ya Untuk teman-teman Semuanya Ada juga disediakan oleh Perusahaan ada juga Tapi memang Biasanya itu kita bawa sendiri Kalau Kawan-kawan yang Mohon maaf sebelumnya Yang Di rumah ya Udah biasa Kerja Malam Udah biasa kerja Misalnya tuh Gak takut Dengan hal-hal yang Berbawa mistik Dan sebagainya Mungkin Kalau bekerja di pabrik Seperti ini Kena sip malam Mungkin udah biasa ya Teman-teman semuanya Meskipun itu sendirian Ya dulu saya juga Agak takut juga Pas masuk malam ini Agak Agak Gimana gitu Soalnya kan Sendirian gitu loh Gak ada orang sama sekali Meskipun ada kamera Ada untuk memantau kita Tapi tetep aja Ada perasaan yang Cukup Was-was gitu ya Karena Suasanya tuh cukup Mencakap juga Untuk kawan-kawan yang Belum terbiasa Belum pernah merasakan Di posisi Kena di malam Mungkin Akan kaget ya Ini untuk persiapan aja Jadi memang Pas kesini Pas kerja itu Di tempat kerja itu Gak tau Jatahnya kayak apa gitu ya Nah pas aku ini Jatahnya pas Kena malam Jadi Mau gak mau ya Yaudah Bismillah ya Cuman Kalau melihat Beberapa penampakan Apapun itu Aku sih Belum pernah ya Tapi kalau udah Suara-suara Itu Udah biasa Ada aja Tapi Gak usah dipikirkan Yang mereka tetep ada Namanya juga Barang gaib ya Itu ada di Sekeliling kita Itu udah Umum banget Gak di Indonesia Gak di sini Tapi untuk jenis-jenisnya Gak tau juga Entah itu jenisnya Seperti apa Kurang-kurang pernah itu ya Tapi kalau dirumah Kan lebih banyak ya Lebih berbagai variasi Ada gantarawa atau apa Dan sebagainya Kalau di sini ya Balu alam ya Belum pernah juga Tapi nanti kawan-kawan Aku bikin videonya Karena kemarin katanya Ada temen yang Mengalami hal seperti itu Bismillahirrahmanirrahim Tapi yang pasti untuk temen-temen semuanya Bismillah ya Masya Allah Berdoa yang pertama Kirim doa Kirim-kirim fatihah Gitu ya Ke keluarga Ke Guru-guru Sahabat semuanya Kembali dari Nabi Muhammad S.A.W Yang penting di hati itu Harus selalu bersekir ya Jangan ada Kosong Karena Posisinya itu sendiri Jadi benar-benar harus Proteksinya itu harus kuat ya Ini yang aku lakukan seperti itu Ini aku beli senter baru Jadi untuk memudahkan Misalnya itu kontrol apa Malam-malam Karena Cukup Ya mistik banget Sampai lagi Malam sendiri seperti ini Jadi memang Suasanya itu lebih Terasa Mencekam Oke Kayaknya ada sesuatu deh Di sana Bentar Kita mau Coba Keliling dulu Ini aku tadi ada yang lihat Apa ya Di sini ya Jadi kalau misalnya Ada apa gitu Bayangan atau apa Entah takutnya itu Bocor ya Takutnya ada yang bocor Dan sebagainya Jadi harus Betul-betul sikap ya Sampai teman-teman Aman Di sini juga Oke Di sini juga aman ya Bismillah Ini takutnya bocor loh Oke Jadi sambil makan Tadi kan sambil makan tuh ya Jadi sambil Keliling juga Jadi Sekali jalan Dapat Sananya juga aman Terus Ngecek sana Juga aman ya Kayak gitu Jadi untuk hatinya Jangan sampai kosong ya Sahabat semuanya Jadi harus Betul-betul Sambil Istighfar Atau sambil Batu selaut nabi Dan sebagainya Jadi hatinya itu Jangan sampai Kosong Takutnya ada sesuatu ya Jadi jangan sampai kosong Oke Oke Bentar kita duduk dulu Ini kamera taruh sini dulu Oke Oh aman Alhamdulillah aman Jadi Di belakang pabriku ini kan ada Ada gunung ya Ada gunung Nah disana itu ada Kayak sejenis Pemakaman Ada kuburan ya disana Cuman Kuburannya itu disini itu berbeda Kok mereng ya Kameranya Jadi teman-teman semuanya Jadi di belakang pabriku ini Di belakang sana itu kan Ada gunung Memang lokasi itu gunung Disana itu ada yang Namanya kuburan Ada juga Nah itu udah biasa disini Jadi Bentuk makamnya disini itu Gak kayak di rumah ya Kalau di kita kan Seperti orang muslim Itu ada Batu nisannya dan sebagainya ya Jadi kalau disini itu Orang ini kalau udah meninggal Itu nanti di kremasi Habis itu Di kremasi Terus nanti Abunya ditanam disitu juga Jadi ada Pemakamannya itu Bentuknya kayak Bulet gitu loh Kayak bulet gitu ya Jadi Beda banget Sama yang disini Yang di rumah Beda banget sama yang di rumah Oke aman Bismillahirrahmanirrahim Jadi kita bisa Sambil istirahat ya Nah jadi memang banyak ya Hal-hal yang seperti ini Terjadi Ini Luar biasa Untuk teman-teman semuanya Pokoknya Kalau misalnya udah niat Bekerja itu Meniatkan mantap di hati Bismillah ya Kawan-kawan semuanya Bahwa Dimanapun ditempatkan Harus siap Harus siap Terima kasih